Intro Gubernur Jawa Barat melunching penerbangan perdana Lion Air dengan tujuan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Madinah di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Dalam hal ini, maskapai Lion Air berencana akan menambah jam penerbangan dalam setiap harinya. Maskapai penerbangan Lion Air melakukan kerjasama penerbangan dengan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka. Kerjasama ini sekaligus launching perdana penerbangan umroh yang disaksikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat pelepasan umroh pertama dari berbagai daerah di wilayah Tiga, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. Lion Air yang bergerak di bidang jasa penerbangan melihat potensi yang ada di Bandara Internasional Jawa Barat akan menambah frekuensi penerbangan dari satu kali menjadi tiga kali dalam setiap harinya. Dan juga akan bekerjasama dengan travel-travel yang ada di Jawa Barat. Dengan menggunakan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, travel-travel yang ada di Jawa Barat memiliki beberapa keuntungan di antaranya, penerbangan Kertajati-Madinah akan lebih cepat, yang biasa menggunakan jalur penerbangan Jakarta-Jedah yang memakan waktu 18 jam kini dapat ditempuh hanya dengan 11 jam saja. Bagi warga Ciau Majal, Kuning yang ingin umroh juga bisa langsung menuju ke Bandara dengan harga umroh saat ini Rp1.676. Kami lihat marketnya ini memang potensial sekali. Kami bekerjasama nanti dengan tour-travel, kita akan usahakan kalau bisa satu kali sehari dari sini. Tiap hari penerbangan umroh ke sana. Dan kalau memang marketnya sudah jadi, ya kita ganti pesawatnya dengan yang lebih usah. Itu harapan kita. Saya lihat bandara ini cukup bagus, dan saya lihat animo masyarakatnya juga yang mengantar itu cukup bagus. Artinya adalah ada kerinduan dari masyarakat ingin mengantar keluarganya. Itu yang saya lihat dari pagi, saya amati. Ini adalah satu hal yang bagus, daripada mereka ke bandara lain belum tentu bisa. Perjalanan yang luar biasa. Nah sekarang dengan penerbangan dari Kertajati, waktu bisa lebih ingin. Yang kedua, harganya juga lebih hemat. Karena kalau kemarin biasanya ada paket umroh ditambah dengan domestik. Dari misalkan Prokerto ke Jakarta, pastilah satu juta lebih. Kalau dengan penerbangan yang sekarang, orang-orang yang jayu Maja Kuning, nggak perlu pakai base, travel, kemudian ngerjain lagi, mereka bisa langsung nantarin jamaahnya langsung ke bandara. Berapa dolar untuk dari Kertajati sampai Medina? Kertajati Medina kita sekarang jual di harga Rp1.676. Berapa? Rp1.676. Dari Maja Lengkak Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.